Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senang-senang dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan melat Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys, semoga teman-teman semua Diberikan selalu kesehatan dan kebahagiaan Dan kita tengok daripada kemarin-kemarin itu Mangsa-mangsa banjir memang sangat-sangat banyak sekali Dan banyak juga yang membantu Yang menolong mereka-mereka Yang mengerahkan jiwa raganya Dan juga mengerahkan hartanya untuk mereka Dan kita disini senantiasa mendoakan juga Pada mangsa-mangsa banjir Dan orang-orang yang senantiasa menolong Agar supaya Allah SWT memberikan kesabaran, ketabahan Dan juga diberikan ganti yang lebih baik Dan buat orang-orang yang senantiasa membantunya Semoga Allah SWT melipatkan dakan pahalanya Dan menjadikan keluarga yang Sakinah wa dawa rahmat Dan juga menjadikan keluarganya bahagia selalu Fid dini wa dunia wa akhira Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada di trending 23 guys Di Malaysia yaitu Rakyat Indonesia yang tolong kami So, saya kurang paham juga Kenapa rakyat Indonesia yang tolong kami Ataupun mungkin dikatakan Orang Indonesia yang menolong kami ketika banjir itu So, ini daripada Kini TV Jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Oke 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 disini ada diskripsinya Ternyata guys Seorang mangsa banjir di hulu langat Semalam meluahkan kekecewaan Kepada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Noh Omar berhubung melewatkan Oke Noh Omar Noh Omar mungkin menterinya Nama menteri ya Melewatkan bantuan Kelewatan bantuan banjir Daripada agensi-agensi kerajaan Dia pun saya call Masing-masing menolong untuk mendapatkan Bantuan pada kami yang trap Dalam rumah seramai 70 orang Oke Tiada satu pun agensi kerajaan Yang datang menolong kami Ya Allah Kenapa agensi kerajaan datang Pada pagi yang pada masa air yang sedar turut Pada masa keadaan kritikal Air dah sampai tarak Bungu rumah Tiada sebarang agensi kerajaan datang menolong Kecuali D-PAP Yang dipahamkan saya D-PAP hanya menghantar 3 bot Dalam bawasan seluruh Ulu Langan Of course Tanti 3 bot Tidak mencukupi Untuk menolong semua Waduh Ulu Langan This is common sense kan Santri Di mana perginya tentera kita Dalam tahun 2014 Saya dipahamkan Oke ada juga yang komen di tempat saya kemarin Yang kita bahas pasal Apa namanya Keterlambatan juga Tapi memang itu di luar dugaan semua guys Tiba-tiba air itu naik Seperti itu yang diceritakan oleh para subscriber saya itu Dan Ya Apa ya namanya Siaga Siaga dan tiba-tiba airnya langsung cepat naiknya Sehingga Yang awalnya sudah direncanakan Gagal seperti itu Terkendala dengan Apa namanya Tempat-tempat Ataupun Apa sih namanya Lapangan ya Lapangannya itu berbeda sekali Seperti itu Mungkin inilah yang menjadi keterlambatan Daripada tentara Dan lain sebagainya Dan sekarang Kalau kita tengok Video-video yang sudah update terbaru Itu banyak sekali Bantuan-bantuan Daripada kerajaan Dan dari negeri serangor juga Daripada rakyat-rakyat Dan lain sebagainya Yang menolong kami Hanya rakyat Indonesia Minta yang sampai sampai tiga orang Untuk menyelenggarkan Anak katak ni Yang terperangkap Atas bumbu rumah Daripada pukul 12 Pernah malam Sehingga Empat setengah pagi Lima setengah pagi Itu yang menolong kami Rakyat asing Rakyat asing Iaitu daripada Indonesia guys Allah Akabar Di mana kan Agensi kerajaan Pada masa itu Sampai Saya Meminta bantuan Daripada Salah seorang sahabat saya Masuk dalam cerita Even untuk istana negara pun Kita masuk Minta bantuan Tiada seorang pun datang Allah Akabar Mungkin Daripada Medannya yang agak Agak susah Seperti itu Untuk dijangkau Mungkin seperti itu Dan Ya Allah Tapi memang Gak bisa difikirkan juga Hal seperti ini Karena semuanya Pada panik guys Dan Ya terbatas juga Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Mangsa banjir Sekolahkan Jadi pada Hulu langat Yang curhat Meluahkan ya Kekecewaannya Kepada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dan saya salut sekali Kepada Menterinya ini Karena Masya Allah Mendengarkan Kelukesah rakyatnya Dan juga istilahnya Langsung datang Kemedannya Seperti itu Masya Allah Sangat-sangat bagus sekali Dan coba kita Baca komentar-komentar Daripada netizen disini Oke Terima kasih rakyat Indonesia Karena melolong Rakyat Malaysia Alhamdulillah Baik Kalau kita tekankan Bahwasannya Dimanapun kita berada Kita Diajarkan oleh Kedua orang tua kita Untuk senantiasa Tolong-menolong Dari segi hal apapun Kecuali kejahatan Jangan ditolong ya Nah Dear Malaysia Disini juga ada Dear Malaysia Lekas pulih ya Musibah banjir ini Saya rakyat Indonesia Sangat sayang Dan cinta Malaysia Saling tolong-menolong Saling tolong-menolong adalah Kewajiban kita Sebagai manusia Salut kepada yang menolong Dan sabar ya Warga Malaysia Yang terkena banjir Semoga Dilindungi Allah Stay safe Malaysia Dan ada lagi disini guys Yaitu Emot Hikon hati Dan juga Seperti ini Emotnya Dan ini Yang komen adalah Orang Indonesia guys Karena kalau udah masuk Trending itu Kebanyakan Direkomendasikan juga Di Apa namanya Youtube-youtube Indonesia Seperti itu Kami rakyat Indonesia Ikut bersedih Dan senantiasa Mendoakan rakyat Malaysia Terkhusus Mangsa banjir Agar diberi kesabaran Lekas pulih Dan kembali Seperti semula Semoga Allah Melindungi semua Mangsa banjir Mari kita saling membantu Saling memberi Indonesia Malaysia Sejatinya Bersaudara Nah disini juga mungkin Ini baru aja guys Karena di Trending ya Jadi ada yang Beberapa jam yang lalu Ada yang satu hari yang lalu Terima kasih saudara-saudara Serumpun kami Jasa kalian Tidak akan dilupa Allahu Akbar Terima kasih kepada rakyat Masyarakat Indonesia Kita serumpun Yeay Memang betul Kita adalah serumpun Dan kita senantiasa Saling membantu ya Insya Allah Kita senantiasa Mendoakan Kita senantiasa Membantu Dan apapun yang Apa ya Dikelukesahkan oleh Seseorang Pasti kita akan membantu Ketika kita bisa Ataupun boleh menolongnya Seperti itu Hikmah sedih Sebalik musibah Semakin erat Silaturrahim Malaysia Indonesia Di saat-saat Menjelang akhir zaman Kita bersaudara Thank you Indonesia Kebanyakan daripada Netizen-netizen Malaysia Mengucapkan terima kasih Kepada rakyat Indonesia Yaitu rakyat kita Guys Allahu Akbar Ini merupakan Salah satu Apa yang namanya Tanda bahwasannya Kita Indonesia Dan Malaysia Akan senantiasa Bersatu Siapapun yang Menentang Siapapun istilahnya Akan berperang Dengan Malaysia Atau Indonesia Maka dua negara ini Akan bersatu Itu Oke terima kasih Tidak tengok video ini Terima kasih juga Buat teman-teman semua Yang dah Support channel saya Ini sampai sekarang Dan mari kita doakan Kepada Mangsa-mangsa banjir Terutama yang sudah Meninggal dunia Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar supaya diberikan Tempat yang mulia Di sisinya Dan menjadi Ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Niatkan dalam hati kita Dan pusatkan pikiran kita Al-Fatiha 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 Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa